Penyakit autoimun Penyakit autoimun adalah penyakit yang disebabkan karena sistem imunitas tubuh kita Bahasa awamnya itu tidak berjalan sebagaimana mestinya Namanya imun, dia untuk melawan sesuatu yang asing Mau itu bakteri, mau itu virus, mau itu benda asing, dia lawan Tapi dalam keadaan penyakit autoimun, dia tidak melawan kerjaannya itu Tetapi dia melawan tubuhnya sendiri Jadi tubuhnya sendiri itu dirusak oleh sistem imunitas tubuh kita Penyebabnya? Penyebabnya sampai sekarang dunia kedokteran tidak mengetahuinya Kenapa kok muncul penyakit autoimun? Mereka menyebutnya idiopatik Tidak diketahui penyebabnya Kalau kita bahasa Islamnya wallahualam Kenapa imun itu kok melenceng? Nah dok, kalau misalnya beberapa juga kasus di dunia kedokteran Khususnya banyak tidak temukan Tapi kira-kira ada enggak dalam hadis atau Al-Quran yang jauh hari Rasulullah sudah mengajarkan penyebab-penyebab autoimun Atau ada istilah lain enggak sih dalam bahasa Islam tentang autoimun itu sendiri? Ya, dalam autoimun sebenarnya dalam Islam sih tidak disebutkan ya Karena ini kan bahasanya bahasa dunia ya Bahasa medisnya gitu ya Jadi Islam memandang adalah bagaimana Memandang suatu konsep kesehatan itu memang agak sedikit berbeda dengan konsep Kedokteran Barat gitu ya Maka itu kenapa istilah autoimun yang enggak didapat lah Pasti di dalam istilah hajaran Islam Tapi kita coba mengkomparasi atau mengkorelasikan Jadi autoimun ini penyakit yang sebenarnya dalam dunia kedokteran paling hanya memaintenance saja Diberikan beberapa obat yang sifatnya mensupresi imun Jadi imunnya itu supaya tidak reaktif gitu ya Nah contoh penyakit autoimun contohnya adalah psoriasis misalnya Psoriasis itu adalah kulitnya mengelupas terus-terusan Terus kemudian ITP Idiopatik Trombosid Purpura Jadi trombosidnya itu dimakan atau dirusak oleh sistem imunitas tubuh Jadi dia selalu trombosidnya turun udah terus-menerus Itu contoh ITP Contohnya lagi adalah penyakit Graves Itu penyakit autoimun yang menyerang Ini tiroid Tiroidnya dirusak Terus kemudian reumatoid artritis Autoimun yang menyerang seni Dan yang lagi ngetrend sekarang lupus Nah lupus eritomatosis Jadi penyakit autoimun yang menyerang banyak organ Ya kulit, ya ginjal, ya beberapa organ yang diserang Gambarannya khas seperti gambaran wajah butterfly Atau wajah kupu-kupu Nah artinya adalah penyakit autoimun ini Sifatnya merusak sel-sel dalam tubuh kita Kenapa bisa merusak, tidak ketahui kenapa penyebabnya Kenapa sel yang seharusnya dijadikan teman Tapi dijadikan musuh Nah ini kan ada yang salah dari si imunnya ini Nah imunnya yang salah Logika berpikir kita bahwa Imun ini harus kita benarkan Tetapi dalam konsep kedokteran konvensional Imun itu malah harus diberangus Malah harus di apa ya Diredakan Jadi imunnya reaktif Dikasih golongan obat misalnya Contoh saya sebutkan Kompositi metil prednisolon Jadi dia menekan imun Atau golongan-golongan steroid Jadi imunnya itu ditekan Yang namanya ditekan Suatu waktu tekanannya hilang Dia akan muncul lagi Ditekan Muncul lagi Maka itu penyakit autoimun Penyakit yang Gambang-gambang susah ini ya Jadi Harus minum obat terus-terusan Dan dalam dunia kedokteran Obatnya sulit sekali Nah ini salah satu Sulit sekali Sampai sekarang aja penyakit autoimun Dalam bentuk herbal Dalam bentuk herbal Nanti kita akan coba bahas lagi Karena cara kerja herbal Sama kimia sintetik Agak sedikit berbeda Jadi penyakit autoimun ini Penyakit yang Pada dasarnya Tidak benarnya Sistem imunitas tubuh